Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum lanjut nonton Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya ya Mumpung masih gratis Oke Jangan di skip videonya Lanjut nonton sampai selesai Bismillahirrahmanirrahim Halo kawan-kawan sebangsa dan setanah air Jadi hari ini alhamdulillah Kita ketemu lagi Semoga ketika menonton video ini Teman-teman semua diberikan Semua kenikmatan dan semua rahmat oleh Allah SWT Oke Seperti janji saya di video sebelumnya Ketika membuat Upgrade Meng-upgrade filter saya ini Saya akan membuat Bagaimana review pemakaian Upgrade filter saya Setelah beberapa waktu Jadi kurang lebih Ini sudah sekitar 2 mingguan ya teman-teman Dari Waktu saya Upgrade filter ember saya Ke filter bug ini Jadi kurang lebih 2 minggu Nanti kita Nanti kita akan buka filter ini Nanti kita akan buka Jadi setelah 2 minggu Seperti apa keadaan media filter di dalamnya Dan kemudian kita akan sedikit review juga Masalah airnya Oke Jangan di skip videonya Buat teman-teman yang penasaran Bagaimana hasil upgrade Dari filter ini Untuk kolom saya yang mungil ini Yuk kita simak Sebentar saya akan buka Tutup dari Box filter ini Oh iya kebetulan kemarin waktu saya review Belum ada tutupnya ya Jadi kemudian Saya bikin tutupnya Kawan-kawan dari cor juga Saya kasih tali ini Untuk mengangkatnya Gak berat kok ringan ini Karena cornya gak begitu tobal Oke tunggu ya Saya buka dulu Tutup filternya Oke kawan-kawan ini Sudah saya buka Tutup filternya Dan ini tutupnya Gimana kondisi filter Setelah 2 minggu Jadi kurang lebih seperti ini ya Kawan-kawan Mohon maaf agak gelap Jadi saya dekatin aja Jadi untuk media filter mekanisnya Ini saya rasa sudah berkerja dengan baik ya Teman-teman Jadi Kondisinya Hampir semua media Dia dapat Menangkap Atau menjaring Kotoran dari Dasar kolam ya Entah itu kotoran Tayi ikan Ataupun kotoran dari airnya Jadi bisa kita lihat Jadi Spon dakron ini Semula putih Sudah berubah jadi Coklat seperti ini Kemudian Jep matnya juga Alhamdulillah Bisa menyaring kotoran dengan baik Jadi memang Saya bikin rapat ya Teman-teman Jadi susunan Susunan Kombinasi antara Jep mat dan Dakron ini Saya bikin rapat Jadi sebisa mungkin Air Sangat Tersaring ya Karena Untuk ukuran Filternya juga Tidak begitu besar Jadi saya ingin Memaksimalkan Fungsi dari Filter mekanisnya Kemudian kita Beranjak ke Filter Biologisnya Disini Kurang lebih Dua minggu Batu apung ini Sudah tenggelam Ya teman-teman Kalau kata Orang-orang sih Kalau misalnya Batu apung ini Sudah tenggelam Berarti Mikroorganismenya Sudah mengisi Katanya sih Tapi saya kurang Paham juga ya Cuman ini Alhamdulillah Untuk filter Mekanisnya Sudah Stabil ya Filter biologisnya Sudah stabil Disini kita lihat Bagian atas Masih ada sedikit kotoran Tapi Kalau saya lihat Detailnya Di bagian bawah ini Seperti batu apungnya Ini bersih ya Kawan-kawan Berarti Untuk filter Mekanisnya ini Alhamdulillah Mampu Menyaring kotoran Dengan Cukup maksimal Ini Coakannya Juga terlihat Ya teman-teman Coakannya Masih Lumayan bersih Jadi Istilahnya Kotoran Hanya Berkutat Di sekitar sini Saja Nah Yang aneh ini Di filter Chamber ketiga Jadi Chamber ketiga ini Saya hasil lampu Lampunya saya Kesehatan mati Nah disini malah Lumayan Agak kotor ya Kawan-kawan Saya gak tau kenapa Jadi nanti Setelah ini Mungkin lampunya Saya bersihkan sedikit Saya bersihkan sedikit Karena Tertutupi oleh Beberapa kotoran Yang menempel Disini Kita dekatkan Lampunya Agak kotor ya Tapi kalau secara Overall Airnya Bersih ya Teman-teman Output Disininya pun Bersih Jadi Kurang lebih Untuk kondisi Setelah 2 minggu Seperti ini ya Filternya Kawan-kawan Jadi buat teman-teman Yang Masih sedang mencari Referensi Tentang filter Mungkin Saya boleh Merekomendasikan ini ya Teman-teman Jadi seperti video sebelumnya Kalau teman-teman Punya kolam Yang awal Yang tidak ada filternya Terus ingin Bukan filter Namun Males Bongkar kolam Nah Kayak gini nih Bisa jadi solusi Tapi ya Konsekuensinya Teman-teman Harus menambah Satu pompa lagi Seperti saya Di bawah nih Jadi satu pompa Ini khusus untuk Memutar filternya saja Nah Jadi dia menghisap Kotoran dari bawah Kemudian mengarahkan Ke filter ini Untuk 2 minggu Hasilnya Menurut saya Sudah maksimal Ya kawan-kawan Hasilnya sudah maksimal Mulai dari mekanis Biologi Dan untuk Lampu UV Nah Untuk airnya Nah ini Kalian bisa lihat sendiri ya Airnya Alhamdulillah Jernih Alhamdulillah Bening Nah Kalau kata orang-orang sih Di Youtube Kalau Air kolam kita Bisa berkilau Kayak gini nih Bisa berkilau Berarti Tandanya air itu Sudah lumayan mature Sudah lumayan Mature Dan Ya habis dikatakan Apa ya Baik lah Untuk kolam Jadi Alhamdulillah Air tempat saya Kondisinya seperti ini Kawan-kawan Ini Kolamnya kecil saja Jadi sekitar 1 meter lebih Dikali 2 meter 25 Ya Nah Ikannya Saya tambahin lagi Jadi untuk air Kita dekatkan saja Untuk air ini Kayak gini Kawan-kawan Dasar kelihatan Bening Alhamdulillah Buihnya sedikit Ya kawan-kawan Cuman ada disana itu Buihnya Gak banyak Jadi bisa dikatakan Untuk pemakaian 2 minggu ini Untuk upgrade filter saya Udah Cukup maksimal Jadi saya Bisa merekomendasikan Teman-teman Untuk Bikin juga Seperti ini Buat teman-teman Yang punya masalah Sama sempit saya Oke mungkin itu saja Teman-teman Video kali ini Karena Memenuhi Apa yang saya janjikan Di sebelumnya Semoga video ini Menginspirasi Kawan-kawan semua Tetap Semangat Untuk menjalani hobi Memelihara ikan Jadi Buat teman-teman Yang sudah menonton Siapkan-siapkan Sama terima kasih Dan jangan lupa Share video ini Kalau video ini Menurut teman-teman Bermanfaat Dan Mengandung ilmu Yang berguna Untuk banyak orang Oke Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati